Mau jadi pengurus PSSI? Harus bergaul dulu dengan lingkaran oligarki. Sekedar mencalonkan diri sih siapa saja bisa. Menduduki tampuk pimpinan, lain lagi hitung-hitungannya. Sepak bola Indonesia akhirnya tak akan kemana-mana karena pengurus didominasi atau terafiliasi dengan orang-orang lama. Jika syarat mencalonkan wajib 5 tahun jadi pengurus sepak bola lebih dulu, ya mustahil orang-orang baru bisa jadi penentu. Syarat 5 tahun jadi pengurus sangat tak masuk akal karena itu berarti yang bisa nyalon adalah orang-orang gagal. Jangan kaget kalau nama-nama calon pengurus PSSI didominasi orang-orang lama yang kepingin balik lagi. Hanya sistem yang sudah abkiran yang memungkinkan orang-orang dengan catatan kegagalan bisa kembali masuk ke pengurusan. Tapi itulah PSSI yang canggih mendaur ulang segala yang basi. Inilah tempat bagi orang-orang gagal untuk bersolek dengan muka yang tebal. Satu, dua nama baru biasanya akan dirangkul agar publik tak langsung maskul. Tapi lambat laun akan menjadi jelas orang-orang baru pada akhirnya tergilas, terhisap oleh sistem yang lawas, terbawa-bawa kelakuan barang bekas. Mungkin memang yang busuk bukan hanya PSSI. Ekosistem sepak bola sudah rusak sejak jauh-jauh hari. Tapi kita, para pecinta sepak bola, para supporter se-Indonesia memang dikondisikan untuk tidak berdaya. Atas nama rivalitas tanpa batas, supporter diadu domba setiap hari. Saat kalah sibuk mengklaim korban konspirasi, tapi happy-happy saat tim sendiri dapat penalti. Para pengurus PSSI adalah cermin retak wajah kita sendiri. Satu-satunya cara adalah memaksa para pemilik suara agar mencoret nama-nama bermasalah yang itu-itu juga. Saatnya supporter mendesak para pengurus klubnya sendiri untuk memilih dengan mandiri sesuai hati nurani, agar Kongres tak jadi ajang pesta pora menukar suara dengan uang sekian juta. Saatnya berbenah dari masing-masing kesebelasan, mengawal agenda perubahan dari tribun masing-masing, meneriaki pengurus klub hingga kupingnya berdengi. Karena yang buruk tak hanya pengurus pusat di Jakarta, para pencoleng sepak bola sejatinya ada di setiap kota. Berharap kepada pengurus PSSI sekarang hampir pasti sia-sia. Para calon pengurus berdiskusi di TV saja dihalangi sedemikian rupa. Kita tidak tahu rencana tiap-tiap kandidat. Sangat sedikit yang mau terbuka berdebat. Jika memang punya rencana yang bagus dan matang, bersuara lah dengan lantang dan kencang. Jika masih kandidat saja sudah banyak yang bungkam, apalagi jika sudah jadi orang dalam, serba diam-diam, lalu tenggelam, bersama sepak bola yang makin karam. Sampai jumpa di video selanjutnya.